Baik, selamat siang teman-teman, perkenalkan saya, Eric Hughes, saya berterima kasih. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada dosen Pak Ardiono untuk memberikan kesempatan yang saya dapat tanggung jawab untuk menceritakan dan belajar bersama tentang tema baru yang saya dapat dalam jurnal dengan namanya Energy Storage Sharing in a Smart Grid and Modified Action-Based Approach. Sebelumnya saya juga mau minta maaf karena saya mau menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, karena saya ada tantangan diri untuk belayar atau untuk menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak dalam waktu yang saya presentasi. Sebelum, setelah kami dapat temanya, saya juga ingin berbicara sedikit tentang jurnal yang saya sudah kirim lewat WA. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan Tuhan memberkati kepada semuanya, semuanya-semuanya sehat, dan dengan hormat saya sedang berdoa supaya semua kalian masih tidak dapat masalah dengan coronavirus. Oke, mulai. Dan pada saat ini, saya akan berbicara tentang tujuh titik yang kami akan melihat dalam jurnal yang saya memilih. Titik itu adalah yang kami bisa melihat di sini. Yang pertama, kami mau mulai dengan abstrak. Setelah itu, kami mau berbicara beberapa hal tentang introduksi. Dan dalam introduksi saya, disekali karena saya ingin berinteraksi dengan kalian, tapi karena tidak ada kesempatan, berarti saya harus menggunakan interaksi diri. Terus, selanjutnya dengan evaluation state analysis. Terus, datangnya model dan metodologi. Study case dan conclusion. Akhirnya, questions. Jurnal ini saya dapat dari IEEE. Dan ditulis, sudah ditulis oleh Bok Chai, Chow Jueng, yang dua-duanya senior member. Terus ada Chi Cheng Huang. Dan akhirnya ada yang dari barat, namanya David Smith. Vincent Poole dan Xia Ju Xiang. Apakah itu konsepnya Smart City? Ketika kami sebagai ahli listrik atau yang kuliah tenaga, ketika kami mendengar konsepnya Smart Grip, mungkin kebanyakannya berpikir tentang HP, ada yang berpikir tentang IT, ada yang mungkin berpikir tentang informasi-informasi atau data-data. Dan tetapi, konsepnya Smart Grip sekarang lebih biasa daripada dulu. Dan orang-orang sedang menggunakan konsep itu, tidak hanya untuk sistem smart atau sistem HP, dan seperti itu. Itu sudah termasuk beberapa hal, dan juga termasuk field power atau tenaga. Terus saya mau berbicara tentang model yang kami mau menggunakan untuk belajar dalam jurnal ini. Model ini adalah join the energy storage with the residential units. Jadi, keinginannya adalah bagaimana menghubungkan energy storage yang setiap residential unit punya, yang bisa berinteraksi antara residential unit, residential unit, dan menggunakan juga untuk cherep facility controller. Apa itu cherep facility controller? Itu adalah semua sistem yang kita perlu sebagai masyarakat umum, atau sebagai masyarakat yang tinggal bersama dalam perumahan, atau bangunan, atau apartemen. yaitu bisa jadi pump fire, water pump, lift, lift seringnya di jalan, atau lampunya di jalan, atau masih beberapa hal juga. Dan, di new idea, atau konsepnya baru, yang kami mau memasuki, atau masuk dalam proposal ini, ini adalah menggunakan sistem Stockelberg Game sebagai actioner. Apa itu actioner? Actioner adalah sistem yang managed, atau administrasi, berhubungan, atau berhubungan antara energy storage dan cherep facility controller, dan residential unit. nanti kami akan belajar sedikit banyak tentang Stockelberg Game. Terus, jika kalian bisa melihat figur ini, saya memilih figur ini karena ketika kami masuk lebih ke lapangan teknik elektro, kami bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang kami bisa menggunakan untuk menolong, atau untuk mendapatkan kota kita sebagai kota semagrit dalam dunia listrik, atau dalam dunia tenaga, yaitu membangkitkan listrik dari energi terbarukan. Khususnya wind turbine sama PV. Sebuah contoh yang kami bisa menggunakan untuk mengerti lebih baik apa itu smart city adalah kota Copenhagen di benua Eropa. Kota Copenhagen sangat menarik karena mereka dalam dunia listrik, mereka sedang berinteraksi atau sedang menggunakan sistem listrik dan diadministrasi diri sendiri-diri. Misalnya saya di rumah punya beberapa BB, saya punya energy storage device atau baterai, terus saya menggunakan 50% dari energi itu, dan saya tidak mau bawa listrik yang lain hilang, jadi saya mencari lewat sistem yang pemerintah sudah install, dan saya bisa jual atau bagi listrik yang saya membangkit dengan residencial unit lain atau share fasilisi kontroli dengan profit. Itu adalah intinya dalam jurnal ini. Khususnya menggunakan Stakelberg Gain sebagai sistem yang bisa administrasi interaksi-interaksi itu. Oke, kita masuk ke introduksi. Sesuatu yang sangat penting, sangat penting yang kami bisa belayar dalam jurnal ini tentang smart city, khususnya pembangkit listrik adalah energy storage device atau ES yang kami mau panggilnya. Karena ketika kami menggunakan renewable energy sebagai sistem untuk membangkit listrik, pasti kami perlu menyimpan listriknya. Jadi, kami ada dua fungsi. Yang pertama, renewable energy, dan yang kedua, supply de demand. demang untuk siapa? Demang untuk perumahan atau rumah yang tidak cukup listriknya yang mereka membangkit diri. Dan yang kedua, untuk share fasiliti kontroli yang kami pakai sebagai mengumumkan dalam perumahan atau apartemen kita. Tetapi, ada masalah dalam itu. Oleh karena itu, ada penelitian. Karena masalahnya adalah tiga. Yang pertama, kami tahu bahwa energy storage device itu tidak begitu mudah atau murah. Tidak murah. Jadi, kami harus memikir bagaimana mengurangi harganya atau bagaimana membagi harganya antara semua yang menggunakan, yang tinggal misalnya di apartemen atau kompleks. dan yang kedua adalah space. Karena mungkin saya tinggal di apartemen dan saya bisa bagi, tapi tidak ada tempat untuk menaruh energy storage. Dan yang ketiga, yang ketiga, bagaimana dalam interaksi yang akan terjadi antara energy storage device sama residential units dan share facility controller, kami bisa menggunakan itu untuk dapat profit atau dapat benefit. Juga, ada tantangan. Tantangan ini adalah bagaimana saya bisa menghubungkan atau hubungi energy storage residential unit dan share facility controller dengan baik dan juga evaluate the benefit. Yang kedua, bagaimana interaksi itu akan terjadi dengan mandiri tanpa orang, tanpa apa ya, tanpa alat khususnya. Terus, yang ketiga, bagaimana sistem yang bisa berinteraksi mandiri, setiap presiden bisa memilih ketika mereka mau bagi listrik atau ketika mereka tidak mau bagi atau berapa harganya mereka mau jual dan seperti itu. Jadi, kami langsung masuk dalam sistemnya. Ketika kami evaluate model yang kami proposes, kami harus berbikir bahwa ada aturan, or we have to assume something. Jadi, setiap presidencial union, we assume that setiap presidencial units pasipunya energy storage device, the America di administrasi diri, dan yang ketua, it is possible to have this remote means, artinya, bahwa ada beberapa residencial units yang menyimpan listrik dengan menggunakan sistem remote, misalnya mobil, misalnya sesuatu yang mereka bisa pindah-pindahan, dan seperti itu. The idea is to capture, intinya, is to capture the interaction between residential units and share facility controller dengan auktioner baru. Apa itu auktioner? Auktioner adalah yang manage atau yang mengatur interaksinya. Kami akan menggunakan Stackelberg game. Tapi apa itu Stackelberg game? Stackelberg itu namanya datang dari orang dari German yang asli economist, management, yang namanya Heinrich Friedrich van Stackelberg. Dia beliau men aplikasikan atau menggunakan sistem baru yang sebenarnya adalah game, adalah mainan untuk sistem economy. Itu seperti saya enggak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi seperti kami main AY3. Terus saya punya estrategi diri, saya mulai, setelah itu game kedua buat mobilitasi atau he move another movement, so we have different interactions. okei, berarti dengan asum si yang tadi kita dapat kami akan menunakan sistem model. kami consider, we consider that all the large numbers of residencial unions of the apartment have their energy storage or remotes. jadi, kami tahu bahwa itu tidak benar, mungkin dalam satu apartment atau perumahan tidak semua orang pasti punya energy storage, tapi untuk sistem model ini kami asumsikan bahwa semua punya. yang kedua, kami berpikir atau kami asumsi bahwa setiap residential unit juga mempunyai sistem untuk membangkit listrik diri. Seperti tadi saya bilang PV atau wind turbine. Terus yang kedua, setiap blok dalam perumahan mempunyai share facility controller yang kami akan panggilnya M. Dengan sumber sendiri. Tetapi, dan juga mereka mempunyai sistem untuk menyimpan listrik, tetapi itu pasti terbatas. Jadi, bagaimana ketika mereka memerlukan atau ketika mereka perlu lebih banyak listrik, dari mana mereka akan dapat? Jadi, itu adalah intinya dalam jurnal ini. Terus, kami juga asumsikan bahwa ada semua protokol, karena itu tidak fokus kami, kami akan fokusnya kepada sistem listrik. Jadi, proposal model ini adalah gini. Kami mempunyai N yang kami bisa menggunakan seperti residential units yang akan, yang mau bagi listrik dengan dari dengan dengan share facility controller dari energy storage yang mereka mempunyai sendiri. Jadi, kami harus menggunakan sistem atau formula matematik yang sangat mudah. Yang pertama, kami tahu kapasitas baterai itu. Terus, setelah itu, kami harus tahu bahwa berapa yang kami perlu untuk listrik sendiri. dan setelah itu, kami tahu berapa kami mau menjual atau kami mau menaruh di marketnya supaya share facility controller dapat. Berarti formula ini adalah X1 adalah fraksi yang saya mau bagi dengan share facility controller, itu pasti lebih kecil atau sama dengan BI. Apa itu BI? BI adalah Oke, saya kira kami bisa lihat lebih baik di sini. Kalau kami lihatnya dalam gambar ini, dalam gambar yang ada dalam screen, kami bisa melihat bahwa SI adalah kapasitas dari baterai. terus D1 adalah adalah total yang saya perlu untuk saya berbagi. Dan B1 adalah baterai yang saya bisa dibagi. Tetapi kami tidak jangan lupa bahwa kami sudah melayar dari Pak Arjono bahwa kami setiap baterai tidak bisa sampai 0. Itu artinya reluctance. Kami harus tahu berapa reluctance saya perlu. Itu biasanya menggunakan dengan persentase. Kami akan menggunakan 2 persentase di sini yang pertama satu yang kedua 0. Jadi bisa antara 1 sampai 0. Berarti yang saya mau membagi atau yang saya mau bagi kepada chair facility controller adalah X1. X1 biasanya adalah lebih kecil daripada lebih kecil atau sama seperti kami bilangnya tadi lebih kecil atau sama dengan B1. Karena sudah keluar yang sudah ada yang saya menggunakan sudah ada yang saya mengatur untuk biar tidak sampai 0 tidak relutan senong karena pasti nanti akan penggaruh kehidupan baterai dan seperti itu. Dan berarti ini sistemnya formula yang kecil. Yang bawah yang kami melihat adalah bagaimana setiap setiap energy storage memilih bahwa mereka mau bagi atau enggak atau berapa mereka mau bagi. Jadi itu sistemnya sendiri. Tetapi misalnya ada yang berpikir oke saya tidak mau bawa baterai mati atau rusak nanti. Jadi saya mau menggunakan relutan 1% berarti 10% dalam 100% harganya baterai. Berarti 10% itu berarti setiap waktu ketika baterai sudah 10% saya keluar dari stackable gain karena saya tidak bisa membagi baterai lagi. Atau kekuatan dari energi storage saya. ini modal juga mudah. Ini yang saya sedang ngobrol tadi, saya bilang tadi, misalnya di bawah kami melihatnya sebuah contoh dari residencia unit, ada yang perumahan sendiri, yang punya PV, ada perumahan yang lebih besar, ada apartment, ada kompleks, yang RU2. Semua mereka mempunyai chair facility controller. Leaf, palm air, ada yang sistem fire, semua mempunyai dan semua perlu bahwa sistem itu pasti dapat listernya juga. Dan auctioner adalah sistem atau program yang bisa menolong alat-alat itu atau menolong chair facility control dengan residencia unit biar mereka berinterasi. Kenapa kami tidak melihat bahwa ada energy storage di sini? Karena kami sudah asumsikan bahwa setiap rumah mempunyai energy storage. intinya adalah ini. Kami mau mencari yang kami akan bilang Stockelberg estimate atau Stockelberg neutral point. Jadi ini sebuah model yang biasanya orangnya menggunakan yang namanya Vicky Price dan itu miripnya sama tetapi masalahnya dengan Vicky Price adalah residential units owner yang mempunyai energy storage mereka tidak bisa memilih harga mereka tidak bisa memilih kapan mereka mau menjual atau seperti itu. Mereka tidak bisa memilih pribadi. Terus ada juga elemen kedua yaitu chair facility controller atau residential units. Kenapa ada dua customers? Karena bisa listnya bisa dibagi antara residential unit residential unit atau chair facility controller dengan residential unit. Dan terakhir optioner yang adalah seperti tadi saya bilang mana share. Oke. Ini juga dalam jurnal ada delapan titik ketika kami melihat option base tetapi karena ada dua yang fokusnya lebih banyak kepada payment saya tidak fokuskan kepada itu. Saya cuma fokusnya dari titik C sampai titik F. berarti yang pertama algoritm for payment. Saya mau coba karena itu juga tentang secara harga dan saya tidak mau deep in that. Jadi setiap setiap optioner pasti dapat aturan dan bagaimana mereka bisa membuat algoritma untuk memilih harganya yang mana akan menggunakan. Dan pada kasus ini algoritmanya sangat mudah karena mereka harus melihat berapa listrik perlu share facility di kontrol. Ini dalam kasusnya ada interasinya dengan residencia unit sama share facility di kontrol. Antara dua-dua itu mereka melihat berapa listrik atau berapa kilowatt perlu share facility controller dan mereka mengaplikasikan sesuatu yang dibilang namanya Stockleberg estimate. Itu adalah mereka propose harga terus ada residencia unit yang propose juga terus dia ingin turun sampai residencia unit bilang oke saya tidak mau kalau kamu lanjut saya tidak mau lanjut main dengan kamu. Jadi sistemnya sangat mudah. Yang kedua adalah allocation rule. Kenapa allocation rule? Karena seperti tadi saya bilang ada beberapa baterai yang tidak stable atau tidak static. Dan mereka harus tahu bahwa jika itu benar yang baterai itu siap untuk menyuplai atau menjual 10% dari ES mereka atau mereka bisa mereka sedang membohong atau mereka lain mereka siap tapi tidak siap siap mereka perlu uang atau seperti itu. Dan yang ketiga propertis process itu propertis sangat rasional mereka juga fokusnya kepada beberapa residencia units yang benar-benar siap jadi dia kirimnya signal kepada energi soras dan dapat informasikan jika informasinya bagus pasti dia tahu bahwa itu tidak itu benar informasinya benar. Yang terakhir adalah adaptation time. Kenapa ada adaptation time? Dalam season ini ada 2 jam. Kenapa 2 jam? Karena ada banyak residencia unit dan pasti semuanya ingin dibagi atau membagi elektrisitas dengan secara facility control. Jadi ada batasan waktu. Dalam 2 jam semua yang datang mereka bisa membeli. Kami mau lanjut karena saya sedikit terlambat. Ini kasus yang kami mau belayar sekarang. Ini waktu terakhir atau titik hampir terakhir. kami mau belayar bahwa disini mungkin ada study case. Ada sesuatu yang kami mengasumsikan. Yang pertama ada 8 residencia unit. Semua pasti kami asumsi mempunyai energy storage dengan 25 kilowatt per jam. Semua menggunakan reluctansi antara 0 sampai 0.1 Dan cero facility controller perlu dari 100 sampai 500 kilowatt. Jadi di audionnya harus mencari dari mana bisa dapat listrinya. Dan dalam kasus ini ketika mulai saya undangnya fokusnya kepada kasus residencia unit 1 2 4 pertama terus setelah itu 1 2 3 maaf terus setelah itu 4 5 6 dan yang terakhir tidak karena mereka tidak kuat untuk membagi listrik dengan sistem. Jadi ini kami bisa melihat ada residencia unit 1 residencia unit 2 residencia unit 3 terus seperti kami sudah tahu kami perlu dari 100 sampai 500 jadi termasuk dalam 300 berarti sistemnya residencia unit dari residencia unit bisa membagi. Terus mulai auktioner 1 berarti seperti kita tahu 20 adalah 2 jam jadi itu number interaction setiap setengah jam dia melihat siapa yang yang mau bagi listrik dengan dengan cara facility kontrol dari jam dari awal residencia 3 langsung langsung ingin bagi residencia 2 juga bagi terus selain itu residencia 3 jadi dia dapat sudah hampir 250 kilowatt per jam dan dia perlu kira-kira sampai 500 terus setelah itu seperti kita tahu 4 5 sama 6 dari awal mereka tidak mau bagi tetapi tiba-tibanya masuk 4 memilih bagi juga jadi ada 200 lagi jadi hampir habis dan ketika waktu hampir batas mulai residencia unit nomor 5 dan dengan itu bisa sudah menyuplai listrik yang seri facility kontrol perlu dan residencia unit 6 7 dan 8 walaupun mereka mau mereka tidak bisa membagi karena sudah waktu habis tetapi mereka pasti mereka tidak perlu atau tidak mau bagi dan di bawah kami bisa melihat iteration gimana itu terus langsung masuk nomor 3 terus setelah itu tambah yang nomor 1 dengan 50 kilowatt per jam terus setelah itu masuk residencia unit dengan nomor 4 terus setelah itu nomor nomor 3 yang terakhir nomor 1 dengan dengan daya dengan waktu kami tahu bahwa yang nomor 5 adalah yang terakhir berarti ketika kami melihat kesimpulan dalam tabel ini kami melihat bahwa relutan pasti pengaruh sistem itu kenapa karena jika relutannya sangat kecil berarti benefit yang residencia ini akan dapat lebih banyak kenapa karena mereka memberikan kesempatan kepada autonair untuk dapat listrik sampai hampir habis tetapi kami tahu bahwa itu bisa pengaruh kualitas atau kehidupan baterai dan yang terakhir adalah bahwa mereka dapat aukcionenya yang lebih bagus pasti tetapi ada yang bilang oke nanti mereka harus menggunakan lebih banyak uang untuk beli baterainya beberapa tahun depan ini study case kedua jadi kami konsider bahwa ada beberapa cara fasiliti kontrol dengan relutan sama yang seperti tadi terus kami melihat disini bahwa ada sekarang kami fokusnya kepada relutan yang jam biru adalah relutan jam jam besar yang merah adalah relutan jam paling kecil berarti seperti kami tadi bilang yang punya relutan jam paling kecil pasti dapat lebih banyak profit karena bisa menggunakan lebih banyak listrik jadi bisa menupply mereka dua-duanya mulai menupply beberapa share facility controller terus kalau step kedua juga dua-duanya menupply tapi yang terakhir yang menupply lebih banyak adalah yang relutan lebih kecil ini dalam tabelnya kami melihat profitnya tergantung tergantung relutan relutan ini dengan 200 300 karena memilih beberapa sudah semua dan kami bisa melihat bahwa benefitnya profitnya adalah lebih banyak yang 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 menunakan renuntan yang lebih kecil berarti dalam peper ini kami modeli yang menunakan model baru dengan desainya cero-facility controller dan kami juga menggunakan belajar tentang beberapa limitasi atau mengerti limitasinya seperti relutan yang kami tadi bilang terus ada beberapa hal yang juga saya melihat seperti weakness dalam peper ini yang nomor satu adalah mereka belum tahu berapa residen bisa interak dengan cero-facility controller karena jika ada banyak residen ada beberapa yang mau hilang listrinya karena tidak ada kesempatan untuk bagi dengan cero-facility controller jadi pasti ada terbatasan ada batasan terus yang kedua berapa value-nya untuk value reluctance yang paling bagus yang bisa rekomendasikan oke dari situ tidak bisa kurang karena nanti kamu harus bayarnya seperti itu itu seperti wing ninja saya melihat jadi ada beberapa referens saya semoga kalian bisa menikmati kesimpulan yang saya ingin membuat dalam paper itu dan jika ada pertanyaan silahkan kasih tahu saya terima kasih terima kasih Terima kasih.